Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adilah semua ya Alhamdulillah Wala hawla wala quwata illa billahi al-Aliyil-Azim Ashhadu an la ilaha illa Allah Wuhithahu la shariqa Lahu al-Mulk wa lahu al-Hamd Yuhyi wa yumid Wahu ala kulli shayin qadir Allahumma jعل القرآن rabi'a qulubina Wanura sudurina Wadhaaba humumina Wajalaa ahzalina Allahumma allimna minhuma jahilna Wadhakirna minhuma nusina Warzuqna tilawatahu anaa al-layl Wa anaa al-nahar Allahumma jعل القرآن hudjatan Wa syafa'atan lana yawmal qiyamah Amin Amin ya Rabbul Alamin Baik Tuan-tuan perempuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah Yang dirahmati Allah SWT sekalian InsyaAllah kita malam ini Bakal membicarakan tentang kisah Ashabul Uhdud Yang termaktub di dalam surah satu surah sahaja Iaitu surah Al-Buruj Surah Al-Buruj Keseluruhannya Menceritakan tentang Ashab Al-Ukhdud Ashab Al-Ukhdud Baik Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian Oh Kak Nurliza Jadi admin ya Baik Baratulah Tolong Ustaz kejap Ustaz MasyaAllah MasyaAllah Ustaz 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 sempat Baik Terima kasih banyak Kak Baik Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian Apa yang kita bicarakan pada malam ni Semua orang pernah dengar dah kisah ni Cuma kita buat dua siri Yang pertama kita membaca ayat-ayat Al-Quran ni Dan kita melihat Untuk malam ni sebelum tu Untuk malam ni Saya akan share nota selepas pada habis Kita punya kelas pada malam ni Boleh ya Kita habiskan malam ni Kemudian baru saya sharekan nota sebut bersama dengan tuan-tuan Malam ni insyaAllah kita baca dulu Ayat Al-Quran Surah Al-Buruj Semua boleh tengok jelas ke kat sini Jelas eh Jelas Ustaz Okay Kita tengok surah Al-Buruj Semua ada 22 ayat Surah Al-Buruj Ada 22 ayat Saya akan bacakan secara sepintas lalu Surah Al-Buruj Menceritakan tentang Ashabul-Ukhtud Bila sebut ashab Ashab ni maksud dia Daripada perkataan sahabah Satu Jama' ataupun plural dia adalah Ashab Bermaksud sahabat-sahabat Juga maksud Daripada perkataan Ashab ini Berasal daripada perkataan sahib Sahib ni maksud dia tuan Ataupun mereka yang melakukan sesuatu Mereka yang memiliki sesuatu Dalam bab ni Ashabul-Ukhtud Ialah mereka Iaitu orang-orang Sekumpulan manusia Yang telah melakukan kezaliman Iaitu mereka mengorek Al-Khud Ukhtud ni adalah jama' Daripada perkataan Khud Bermaksud Mereka telah mengorek Parit Untuk dijadikan sebagai Kita katakan apa ya Kita katakan sebagai Satu liang kubur yang besar Untuk ditanam dan dibakar Mereka Yang beriman hidup-hidup Dan surah Al-Buruj ini Dinamakan Kerana apa? Dinamakan ambil daripada Ayat yang pertama Was-sama' idatil buruj Was-sama' idatil buruj Baik Baik kita baca dulu Ayat ni A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Was-sama' idatil buruj Wal-yawmil mawawood Was-sama' idatil buruj Kutil ashabu Al-Ukhtud Al-Nar ذat Al-Wakud Idhum Alayha Quaud Wawm Ala ma Yaf'alun Bil-Mu'minin Shuhud Wa ma naqamu minhum Inla An yu'minu Bil-lahi Al-Aziz Al-Hamid Al-Ladhi Lahu Mulk Al-Semaawak Wal-Lahu Ala Kul Shai'in Shihid Inna Al-Ladhi Nafat Nuh Mumin Inna Al-Ladhi Nafat Nuh Mumin Inna Al-Mu'minat Thum Lam Yatobu Falahum Al-Mu'min Al-Mu'min Walahum Al-Mu'min 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 Al-Fatihah Baik, tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala Baik, surah Al-Buruj Surah Al-Buruj Bila kita sebut tentang Al-Fatihah Al-Ukhdud Dia ada kaitan dengan Al-Buruj Sebab dia berada dalam surah Al-Buruj Semuanya nanti mungkin pada siri yang kedua Kita cuba nak kaitkan bagaimana Al-Buruj ini dikaitkan dengan peristiwa Ashabul-Ukhdud Baik, yang pertama kita melihat ayat 1, ayat 2, ayat 3 Demi langit yang mempunyai tempat peredaran bintang-bintang Ataupun kita terjemahkan demi langit yang mempunyai bintang-bintang yang ada padanya tempat beredar Maksudnya dia ada orbit Yang kedua Dan Allah kata dan hari pembalasan yang dijanjikan Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan pada hari itu Serta segala yang disaksikan Baik, kita berhenti dulu pada tiga ayat pertama Baik, tujuan-tuan pasang tak Pada ayat yang pertama Allah bersumpah dengan Wah Allah datangkan dengan perkataan Wah Contoh sebelum ni kalau kita baca surah Juzuk 30 Banyak Allah bersumpah Allah bersumpah dengan popak tin, popak zaitun Ataupun buah tin, buah zaitun Allah bersumpah dengan Tursina Dan Allah bersumpah dengan Mekah Allah juga datang pada Juzuk 30 Juzuk 30 adalah surah yang paling banyak Allah datangkan sumpah-sumpah Allah kata Allah bersumpah demi matahari Allah bersumpah demi bulan Dalam surah yang lain juga kita akan jumpa Allah bersumpah dengan malam Dalam surah yang lain juga kita jumpa apa? Kita jumpa surah Allah bersumpah dengan waktu duha Dalam surah yang lain kita akan jumpa Dalam surah Al-Asr Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Wal-Asri Allah bersumpah dengan Dengan waktu petang Ataupun dengan waktu asar Ataupun para ulama' Jumhurnya menyatakan Allah bersumpah Dengan masa secara umumnya Baik Bermakna Haruf wow Apabila kita berjumpa Berkemungkinan dia ada dua Fungsi utama Ada banyak fungsi Cumanya saya sebut dua Yang pertama Dia mungkin boleh jadi Wawul Qasam Ataupun Wawul Ataf Wawul Qasam ni adalah apa? Wow yang menceritakan Ataupun wow yang berfungsi Sebagai Kata sumpah Kita selalu dengar Arab cakap Dan kita orang Melayu pun Saya dulu Waktu sekolah Banyak bersumpah Wallah Kenapa tak percaya kat aku Wallahi Wallahi Maksudnya kita bersumpah Dengan nama Allah Baik Waw ni digunakan untuk sumpah Pada ayat yang pertama Kita tengok Dan demi langit Yang mempunyai Gugusan bintang Maksudnya Allah bersumpah Dengan langit yang sangat luas Yang sangat besar Allah bersumpah Baik Wawul Qasam Betul ya Kak Riza Nama Waw ni apa dah? Wawul Qasam Waw Waw berfungsi Sebagai sumpah Allah SWT Takkan bersumpah Dengan benda-benda Yang tak penting Kecuali Benda tu sangat penting Maksudnya Waw yang pertama ni Adalah Wawul Qasam Waw sumpah Baik Kalau melihat kepada Terjemahan ayat yang kedua Walyaumil ma'ud Dan pada hari pembalasan Yang dijanjikan Baik Kalau kita tengok Pada ayat ini Allah SWT Berjanji Dengan hari Qiyamah Hari yang dijanjikan Apa maksud hari Qiyamah? Sebagi kita akan tengok juga Sekali lagi Baik Yang saya nak fokus ni Nak tengok Waw dulu Waw ni Kalau kita tengokkan Terjemahan dia Dia merujuk pada Dekat Dekat Apa nama Legacy Quran ni Dia tebut Dan hari pembalasan Dia tak ada Seperti mana ayat yang pertama Demi Hari So dekat sini Kalau ikutkan terjemahan yang betul Ada seperti mana ayat yang pertama Maksudnya apa dia? Demi hari pembalasan Yang dijanjikan Dan ayat yang ketiga Allah SWT Bersumpah lagi Ingatlah Waw yang ketiga-tiga ni Semua adalah Waw sumpah Cuma yang ketiga ni Special Dan Allah Bersumpah Dengan saksi Sebagi kita tengok Datang sekali lagi Huruf Wa Yang keempat Dan Wa kat sini Juga termasuk dalam Wawul Qasar Bermakna Ayat yang pertama Wawul Qasar Demi lain Yang mempunyai gugusan bintang Waw yang kedua Dan demi hari pembalasan Ataupun hari kiamat Waw yang ketiga Wasyahidin Dan demi makhluk yang menjadi saksi Demi Maksud dia Wawul Qasar Dan ayat yang ketiga juga Datangkan dua kali Qasar Wa meshudin Dan demi Hari Ataupun Dan demi Segala keadaan Yang disaksikan Bermaksud Allah SWT Dekat sini Bersumpah Dengan empat perkara Dengan Dengan empat perkara Semuanya Sumpah Semuanya Sumpah Dan ayat tiga Dan ayat empat Semuanya sepatutnya Dekat depan Semuanya ada demi Semuanya ada perkataan demi Kalau kita nak Terjemah satu-satu Macam tu Kemudian Ayat yang keempat Baru Allah SWT Ceritakan kepada kita Utila Ashabul Ukhdud Celakalah Kaum Yang mana Mereka Bertanggungjawab Menggalikan Parik Menggalikan Parik Yang mana Parik itu Diletakkan padanya Api Yang mana Dijadikan Bahan bakaran Ada Benda yang Dijadikan Bahan bakar Pada parik tersebut Mereka Yang Membuat Perkara Yang zalim itu Iaitu Membakar Orang hidup-hidup Mereka itu Allah SWT Kata Mereka hanya Duduk Sekeliling Parik tersebut Menyaksikan Ramai Orang Yang Mereka Humbankan Kedalam Parik Yang penuh Dengan api Itu Hidup-hidup Sambil Mereka Melihat Apa yang Mereka Lakukan Kepada Orang Yang beriman Baik Tuan-tuan Yang berahmati Allah SWT Kisah inilah Syahid yang Paling penting Ataupun Ayat ini Menceritakan Kisah yang Paling penting Tentang Ada Kisah Yang kita sebut Ashabu Al-Ukhdud Ashabu Al-Ukhdud Baik Apabila Kita Fokuskan Kepada Ayat ini Maka Saya Malam Saya hanya Nak Menceritakan Riwayat Satu Riwayat Yang sangat Panjang Yang sangat Panjang Yang menceritakan Riwayat Ini adalah Daripada Imam Muslim Semuanya Kita nak Sinopsiskan Terlebih dahulu Berkaitan Dengan surah Al-Buruj Surah Al-Buruj Sepertimana Kita tadi Bermula Dengan Sumpah Dan Keseluruhan Surah ini Adalah Surah Makiyah Ingatlah Surah yang Mula dengan Sumpah Kebanyakan Adalah Surah Makiyah Kebanyakan Hampir semua Adalah Surah Makiyah Sekali lagi Surah Makiyah Ini Tarif Yang paling Tepat Ialah Surah Yang Diturunkan Ataupun Ayat Yang Diturunkan Sebelum Hijrah Bukan 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 Sekadar Kita Kata Ayat Yang Turun Dekat Mekah Tak Ayat Ataupun Surah Yang Turun Sebelum Hijrah Sebab Ada Ayat Quran Yang Turun Di Mekah Selepas Hijrah Maka Ayat Tersebut Kita Tak Menyatakan Bahawa Ia Adalah Ayat Makiyah Ia Adalah Ayat Madaniah Sebab Para Ulama Mengambil Secara Tepatnya Mengambil Kaedah Timeline Masa Masa Itu Lebih Tepat Maka Surah Ataupun Ayat Madaniah Ayat Madaniah Adalah Ayat Yang Turun Selepas Hijrah Permaksud Surah 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 Makiyah Surah Yang Turun Pada Fatrah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sebelum Hijrah Ke Madinah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Mana Nabi Dekat Sini Nabi Dalam Kadaan Minoriti Nabi Ketika Turun Surah Ini Nabi Dalam Kedika Surah Surah Ini Nabi Tak ramai Pun Yang Ikut Nabi Yang Ikut Nabi Adalah Di kalangan Mustabafin Adalah Di kalangan Masakin Di kalangan Orang Yang Lemah Lemah Di kalangan Orang Yang Tidak Mempunyai Pangkat Dan Darjat Di sisi Masyarakat Arab Quraish Itu Majoriti Yang Bersama Dengan Nabi Yang Bersama Dengan Nabi Adalah Mereka Yang Tidak Mempunyai Harta Yang Banyak Ini Kebanyakan Yang Bersama Dengan Nabi Adalah Orang Masyakin Iaitu Orang Miskin Orang Yang Memerlukan Bantuan Dalam Kehidupan Mereka Sebab Itu Yang Terahmat Allah Ketika Suruh Ini Surah Surah Ini Surah Ini Berbicara Tentang Bagaimana Allah Nak Pasarkan Akidah Nak Memberikan Pada Masa yang Sama Memberikan Contoh Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Muhammad Dulu Dulu Ada Orang Yang Lagi Lebih Teruk Diberikan Ujian Oleh Allah Kerana Apa Kerana Hanya Kerana Mereka Menyebut Tentang Akidah Ataupun Mengakui Akidah Yang Benar Iaitu Hanya Allah S.W.T. Saja Yang Layak Untuk Disembah Sebab Itu Surah Ini Adalah Surah Yang Diantara Surah Yang Sangat Pendek Kalau Kata Sangat Pendek Janganlah Bandingkan Dengan Surah Yang Memang Pendek Surah Al-Buru Dikira Sebagai Surah Yang Pendek Tetapi Hakikat Gambaran Yang Diberikan Dalam Surah Ini Adalah Hakikat Tentang Akidah Yang Hebat Yang Mana Orang Yang Diceritakan Dalam Perihal Kisah Ini Adalah Orang Yang Punya Akidah Yang Hebat Hanya Sekadar Seorang Budak Remaja Yang Dikelilingi Oleh Anasir Anasir Disekeliling Hidup Dia Tak Bantu Dia Hidup Dia Disekelilingi Oleh Mereka Yang Tidak Beriman Kepada Allah Maksud Dia Dia Krim Of The Krim Yang Allah Subhanahu Ta'ala Pilih Diberikan Cahaya Hidayah Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ketika Mana Orang Lain Tidak Diberikan Ni'mat Tersebut Dan Ni'mat Tersebut Dia Rasa Dan Dia Pegang Sampai Orang Kata Pegang Bara Api Sampai Orang Kata Pegang Akidah Ni Betul-betul Macam Memegang Bara Api Di Akhir Zaman Terima Nanti 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 Tengok Zaman Mana Yang Cerita Tentang Ashabul Uhud Baik Surah Ini Surah Al-Buruj Ini Mementangkan Kisah Ashabul Uhud Sebagai Tajuk Utama Perbincangan Kisah Yang mana Dikategorikan Sebagai Qasas As-Sabiqin Qasas As-Sabiqin Apabila Saya Sebut Qasas As-Sabiqin Rujukan Utama Saya rasa Saya pernah Sebut Rujukan Utama Rujukan Utama Saya Puan Yang Terahmati Allah Subhanahu Ta'ala Sekalian Macam mana Saya Nak Tunjukkan Saya Macam Problem Sikit Nampak Tak Saya Tunjuk Buku Nampak Yang Tajuk Dia Qasasas As-Sabiqin Fil Quran Bersama Dengan Kisah 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 Terdahulu Dalam Quran Dalam Buku Membicarakan Tentang Kisah Kisah Terdahulu Kisah Kisah Umat Umat Terdahulu Yang Bukan Kisah Para Nabi Ataupun Dia Kisah Ada Dalam Kisah Para Nabi Tetapi Dia Tak Direct Dengan Nabi Contoh Dalam Kisah Nabi Musa Ada Cerita Tentang Keluarga Fir'aun Yang Beriman Ianya Berlaku Pada Zaman Nabi Musa Tapi Dia Dirakamkan Dalam Buku Ni Dibukukan Setara Asing Supaya Nak tunjuk Pada kita Ada juga Orang Yang Beriman Selain Pada Nabi Ada Keluarga Yang Minoriti Ataupun Secebis Kisah Di kalangan Fir'aun Keluarga Fir'aun Ada juga Yang Beriman Kemudian Kisah Luqmanul Hakim Luqmanul Hakim Ada pandangan Yang Menyatakan Bahawa Luqman Adalah Nabi Cuma Jumur Ulama Menyatakan Luqmanul Hakim Secara Lebih Asah Lebih Sahif Luqman Adalah Bukan Nabi Luqman Adalah Rajulun Salihun Luqman Adalah Seorang Lelaki Yang Salih Yang Tidak Diberitahu Dalam Al-Quran Dan Tidak Diberitahu Dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Hidup Pada Zaman Bila Kan Begitu Juga Dalam Banyak Kisah Yang Lain Dan Di Antara Kisah Yang Lain Yang Disebut Ashab Al-Ukhdud Bila Sebut Ashab Al-Ukhdud Kisah Terdahulu Kisah Terdahulu Maksud Kisah Ini Tidak Berlaku Pada Zaman Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Kisah Ini Nabi Sendiri Tak Pernah Tengok Nabi Hanya Dapat Cerita Ini Melalui Siapa Melalui Wahyu Allah Subhanahu Sama Ada Allah Ta'ala Beritahu Nabi Sallallahu Sallam Secara Direkt Al-Quran Ada pun Allah Subhanahu Ta'ala Memberikan Ilham Kepada Nabi Ataupun Jibreel Sallam Beritahu Kepada Nabi Dan Nabi Sallallahu Sallam Tak Tau Pun Tentang Ashab Al-Ukhdud Melainkan Allah Subhanahu Ta'ala Beritahu Kepada Nabi Sallallahu Sallam Dan Tuan-tuan Semua Kena Ingat Bahawa Nabi Nabi Boleh Akses Boleh tahu Cerita-cerita Terdahulu Nabi Boleh baca Kitab Nabi Boleh baca Injil Walaupun Injil Tersebut Diterjemahkan Ke dalam Bahasa Arab Nabi Boleh baca Nabi Nabi Tak boleh Baca Nabi Tak boleh Baca Nabi Tak boleh Akses Ada Kita baca Sirah Nabi Sallallahu Sallam Dalam Hidup Nabi Riwayat Hidup Nabi Ataupun Dalam Riwayat Hadis Yang menceritakan Hidupan Nabi Nabi pernah Bertalaki Ataupun Nabi pernah Pergi mengaji Dekat orang Yahudi mana Pendeta mana Nabi pernah Pergi tak Nabi pernah Bertemu tak Nabi pernah Bertemu Dengan siapa Dengan sepupu Hadijah Kan Warakah bin Nawfal Warakah bin Nawfal Tapi Nabi Ada tak cerita Nabi mengaji Injil Bermakna apa Nabi Akses Dapat akses Cerita yang Orang-orang Terdahulu Adalah Sangat Sedikit Sekali Dan dekat Mekah Kita kena tahu Dekat Mekah Tidak ada Orang Yahudi Dan tidak Ada orang Nasrani Yang Telah Yang 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 Dapat Kita pastikan Ada di Mekah Ketika mana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melainkan Ada Warakah bin Nawfal Adapun Yang lain Tidak Dibitilkan Cumanya Nak beritahu Segala Maklumat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang dapat Cerita tentang Kisah-Kisah Terdahulu Bukan Ashab Al-Ukhud Saja Kisah Nabi Terdahulu Nabi Nabi Sebelum Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Macam mana Nabi Boleh tahu Hanya Melainkan Allah Yang sampaikan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sebab itu Kalau kita Tengok Tuan-tuan Yang dirahmati Allah Sallallahu Sekalian Kisah ini Apabila Al-Quran Cerita Quran Tak cerita Detail Ada pun Quran Cerita Detail Quran Mementingkan Ibarah Maka Apabila kita Melihat Kepada Quran Quran Tak sebut Nama Walaupun Kita cerita Tentang Firaun Firaun Itu Bukan Nama Firaun Itu Nama Jawatan Apabila Cerita Tentang Nabi Yusuf Ada Kisah Dengan Zulaikha Tapi Quran Allah Sebut Zulaikha Tak Allah Sebut Imratul Aziz Bahkan Nama Suami Dia Allah Tak sebut Nama Suami Dia Siapa Allah Hanya Sebut Al-Aziz Bermaksud Allah Subhanahu Tidak Pentingkan Penditilan Nama Penditilan Nama Kita Apabila Kita membaca Al-Quran Termasuk Ashabul Ukhdud Nanti Saya akan Bacakan Satu Kisah Ataupun Kisah Ashabul Ukhdud Riwayat Yang paling Detil Yang didatangkan Oleh Imam Muslim Ada yang Didatangkan Oleh Imam Ahmad Cuma Kita akan Ambil Riwayat Imam Muslim Dalam Riwayat Tersebut Tidak Sebut Siapakah Nama Seorang Budak Tersebut Kita akan Cerita Seorang Budak Yang telah Mengislamkan Ramai Orang Selepas Kematian Dia Kemudian Takde Sebut Siapakah Nama Nama Watak Utama Lokasi Kejadian Dimana Ashabul Ukhdud Dekat Iraq Dekat Palestine Dekat Kanan Dekat Mana Takde Cerita Zaman Berlaku Bila Ada yang Menyatakan Pada zaman Selepas Pada Zaman Nabi Nabi Isa Sebelum Sampai Zaman Nabi Berlaku Vacuum Tidak Ada Nabi Diantara Nabi Isa Dan Nabi Dikatakan Pada Waktu Tapi Al-Quran Tak Sebut Pasal Waktu Tak Sebut Gambaran Yang Jelas Bila Berlaku Melainkan Apa Yang Sampai Kepada Kita Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dan Yang Sahih Daripada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Pada Kadar Yang Selayaknya Untuk Kita Sama-sama Ambil Ibrah Dan Pengajaran Sebab Apa Kadang-kadang Cerita Tentang Zulaikha Ni Kali Kita Pada Cerita Yusuf Ada Orang Tak Nak Bubuh Nama Zulaikha Sebab Apa Tak Nak Bubuh Nama Zulaikha Sebab Dia Orang Kata Zulaikha Ni Sebab Itu Kita Tidak Mementingkan Nama Dekat Situ Kita Tidak Mementingkan Nama Baik Kalau Kita Melihat Kepada Empat Ayat Yang Pertama Kita Akan Tengok Sumpah Pada Empat Perkara Tadi Yang Pertama Tengok Balik Pada Sumpah Tadi Sebelum Saya Nak Masuk Cerita Riwayat Ni Saya Pimai Supaya Semua Boleh Dapat Benda Kita Ada Dua Siri Yang Allah Memulakan Dengan Sumpah Empat Perkara Yang Pertama Kita Tengok Tadi Allah Bersumpah Dengan Bintang Bintang Di Langit Ada Khilaf Yang Menceritakan Tentang Bintang Ada Yang Menamakan 12 Bintang Yang Tentu Apa Semua Yang Pastinya Ayat Pertama Ni Diambil Sebagai Nama Surah Baik Allah Nak Gambarkan Kepada Kita Apa Allah Nak Gambarkan Kepada Kita Langit Ini Allah Bersumpah Dengan Langit Langit Ini Adalah Makhluk Allah Yang Sangat Luas Yang Sangat Besar Yang Sangat Indah Sehingga Kalau Orang Tengok Kita Guna Teleskop Untuk Cerap Bintang Dan Sebagainya Ilmu Kaji Bintang Ni Orang Kaji Sampai Sekarang Tak Habis Habis Betapa Luas Bintang Dan Kita Dapat Tahu Macam mana Orang Boleh Menggambarkan Orbit Yang Kita Duk Dalam Galaksi Bimah Sakti Macam mana Orang Boleh Ambil Gambar Bimah Sakti Betul Orang Ambil Gambar Oh Tak Rupanya Bimah Sakti Bimah Sakti Bimah Bimah Ambil Kamera Rupanya Itu Ialah Gambaran Sebab Nak Keluar Pada Orbit Bimah Sakti Berjuta Tahun Cahaya Untuk Keluar Pada Betapa Luasnya Ikutkan Keluasan Langit Allah Ni Nak Kira Juta Tahun Cahaya Ribu Tahun Cahaya Maksudnya Sangat Luas Begitu Juga Dengan Syekh Bintang Yang Sangat Besar Apa Yang Dimaksudkan Dengan Al-Buruj Allah Bersumpah Dengan Langit Dan Dalam Langit Ni Ada Hugusan Bintang Bintang Yang Bintang Kita Katakan Khilaf Cuma Apa Yang Allah Nak Beritahu Kepada Kita Bintang Yang Allah Cipta Ni Dah Cukup Besar Bintang Yang Allah Cipta Ni Dah Cukup Hebat Kalau Kita Tengok Tak Perlu Tengok Bintang Kita Hanya Tengok Salah Satu Bintang Yang Wujud Di Dalam Galaksi Kita Ni Yang Kita Tengok Allah Ta'ala Bersumpah Dengan Cukup Kita Melihat Matahari Sebagai Contoh Kalau Kita Melihat Besarnya Matahari Ni Diameter Matahari Ni Berapa Diameter Matahari Ni 1.4 Juta Kilometer Diameter Maksud Dia Daripada Timur Ke Barat Timur Ke Barat 1.4 Juta Kilometer Berbanding Dengan Diameter Bumi Diameter Bumi Berapa 12,756 Kilometer Rasanya Tak Panyak Mana Pun Kalau Kita Tengok Diameter Diameter Bulan Adalah 3,480 Kilometer Saja Yang Tu Kita Tengok Baja Sudut Kilometer Tak Nampak Lagi Kan Kita Tengok Saiz Pula Matahari Kalau Ikutkan Saiz Berbanding Dengan Bulan Matahari 400 Kali Ganda Lebih Besar Daripada Bulan Kalau Matahari Ni Banding Dengan Bumi Bumi Yang Kita Hidup Ni Dah Cukup Besarlah Kan Dah Cukup Besarlah Bumi Ni Bumi Berbanding Dengan Matahari Matahari Lebih Besar Bumi 100 Kali Ganda Saiz Bumi Maksud Dia Kalau Kita 100 Kali Ganda Ni Kalau Kita Ada Bola Kemudian Kita Tak Buah Apa Buah Buah Yang Kecil Kita Tak Buah Kecil Kita Tak Kacang Sebelah Kita Tak Bola Jari Sebelah Kita Tak Kacang 100 Kali Ganda Lebih Besar Daripada Kacang Baik Kalau Banding Pula Bumi Ni Empat Kali Ganda Lebih Besar Daripada Bulan Bermaksud Kalau Matahari Nak Banding Dengan Bulan 400 Kali Ganda Kalau Ikutkan Jarak Pula Nak Kata Betapa Besarnya Alam Ni Kita Tak Min Dekat Luar Bima Sati Lagi Kita Hanya Untuk Di kalangan Kita Yang Yang Ada Di kalangan Kita Yang 12 Planet Ni Jarak Bumi ke Matahari Lebih kurang Berapa Juta Kilometer 150 Juta Kilometer Bulan Bumi Nak ke Bulan Tadi Bumi Nak ke Matahari 150 Juta Kilometer Juta Kilometer Bumi Kita Ni Nak Perke Bulan Pula Lebih Kurang 384 Ribu Kilometer Bermakna Bermakna Jarak Kita Nak Ke Matahari 400 Kali Ganda Berbanding Dengan Bumi Ke Bulan Bumi Ke Bulan 384 Kita Katakan 400 Kilometer Yang Tu 400 Ribu Kilometer Dari Bumi Nak Ke Bulan Nak Ke Matahari 400 Kali Ganda Tapi Boleh Sampaikah Baik Maksud Dia Allah Ta'ala Mendatangkan Kepada Kita Allah Ta'ala Bersumpah Dengan Salah Satu Tanda Kebesaran Allah Iaitu Allah Nak Beritahu Wahai Manusia Ini Aku Bersumpah Dengan Langit Kamu Tengok Langit Sekeliling Ni Betapa Luas Langit Allah Ta'ala Yang Cikta Ni Cukup Besar Cukup Luas Dalam Langit Tu Ada Gugusan Bintang Bintang Kalau Hampuan Nak Kira Hampuan Tak Luar Biasa Hebatnya Allah Subhanahu Ta'ala Menciptakan Alam Ini Yang Kedua Allah Bersumpah Dengan Apa Wall Yawmil Maw'ud Allah Bersumpah Dengan Hari Yang Allah Janjikan Yawmil Maw'ud Kalau Yang Paling Sahih Tafsiran Yang Paling Tepat Ialah Yawmil Kiamat Hari Kiamat Yawmil Maw'ud Hari Kiamat Hari Yang Selalu Orang Tidak Beriman Nafikan Mereka Tak Percaya Betul Kekah Dunia Ini Akan Musnah Betul Kekah Dunia Ini Dah Tua Akan Habis Umur Dia Betul Kekah Dunia Ini Sampai Satu Masa Nanti Akan Akan Meledak Ataupun Akan Hancur Betul Kekah Dunia Ini Al-Quran Cerita Akan Menjadi Debu Debu Yang Berterbaran Maka Allah Bersumpah Pada Satu Perkara Ataupun Satu Occasion Yang Akan Terjadi Yang Mana Hari Itu Hari Yang Sering Dimainkan Orang Sering Menolak Dan Orang Tolak Beriman Untuk Beriman Pada Hari Kiamat Sebab Tak Percaya Maka Allah Bersumpah Dengan Benda Yang Yang Mana Orang Tak Percaya Hari Yang Dijanjikan Akan Sampai Satu Masa Nanti Aku Bersumpah Dengan Waktu Ni Apa Akan Tengok Sendiri Yang Itu Sumpah Yang Kedua Yang Pertama Allah Bersumpah Dengan Keluasan Alam Allah Bersumpah Dengan Gugusan Bintang Yang Manyak Rahsia Yang Kita Tak Tahu Yang Kedua Allah Bersumpah Dengan Hari Yang Allah Ciptakan Hari Tersebut Adalah Hari Kemusnahan Kepada Semua Benda Tak Ada Siapa Pun Yang Akan Hidup Pada Waktu Kalau Kita Pergi Pada Ayat Yang Ketiga Allah Bersumpah Wasyahidin Wamashhud Kita Tengok Syahid Yang Ketiga Allah Bersumpah Dengan Syahid Syahid Ni Apa Maksud Syahid Ni Ialah Orang Yang Melihat Kalau Kita Terjemahkan Secara Secara Harfian Apa Yang Dimaksudkan Dengan Wasyahidin Baik Wasyahidin Merujukkan Kepada Nabi Sallallahu Alih Wasallah Sebab Nabi Sallallahu Alih Wasallam Yang Akan Syahid Yang Akan Menjadi Saksi Keatah Umat Dia Berdasarkan Kepada Firman Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ini Adalah Taksiran Yang Diberikan Oleh Syekh Salah Al-Fatta Al-Khalidi Dia Kata Syahid Berdasarkan Kepada Firman Allah Subhanahu Wata'ala Inna Arsanna Kasyahidin Wa Mubashira Wa Nathira Jelas Inna Arsanna Sesungguhnya Muhammad Kami telah Mengutuskan Kamu Wahai Muhammad Syahidah Kamu Jadi Apa Wahai Muhammad Kami Jadi Saksi Wahai Muhammad Kamu Jadi Saksi Yang Mana Saksi Kamu Akan Diterima Keterangannya Oleh Allah Wambashira Nabi Juga Allah Kata Kepada Nabi Kamu Juga Sebagai Pembawa Berita Gembira Dan Kamu Juga Pembawa Amaran Kepada Orang-orang Yang Inkah Maka Allah Subhanahu Ta'ala Bersumpah Dengan Siapa Syahid Allah Subhanahu Ta'ala Bersumpah Dengan Khairul Bariyah Allah Ta'ala Bersumpah Dengan Sebaik-baik Ciptaan Bersumpah 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 Dengan Sebaik-baik Makhluk Allah Subhanahu Ta'ala Di atas Muka Bumi Siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala Bersumpah Dengan Nabi Maka Bila Kata Nabi Syahid Nabi Jadi Saksi Apa Maksud Dia Allah Ta'ala Bersumpah Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Menjadi Saksi Kepada Kita Pada Hari Kiamah Nanti Baik Tentu Yang Rahmat Allah Subhanahu Ta'ala Allah Bersumpah Dengan Sumpah Yang Keempat Allah Kata Apa Tadi Wasyahidin Sumpah Yang Ketiga Yang Keempat Wameshudin Allah Bersumpah Dengan Meshud Yang Disaksikan Syahid Yang Menyaksikan Yang Menjadi Saksi Wameshud Yang Disaksikan Apa Yang Dimaksudkan Dengan Yang Disaksikan Para Ulama Khilaf Pandangan Cumanya Ambil Dua Pandangan Yang Paling Kuat Yang Pertama Wameshud Yang Dimaksudkan Hari Kiamah Itu Sendiri Semua Makhluk Akan Saksikan Hari Kiamah Dengan Kata lain Apa Dia Allah Subhanahu Ta'ala Beritahu Kepada Kita Pada Hari Kiamah Semua Akan Dibangkit Pada Hari Kiamat Kubur Bahkan Orang Yang Dah Mati Yang Dah Duduk Dalam Kubur Orang Yang Ada Kubur Maksudnya Dia Berada Di Atas Muka Bumi Semua Akan Dibangkit Dan Allah Menyatakan Di Dalam Surah Allah Ta'ala Kata Sesungguhnya Pada Hari Kijadian Dibangkit Ada Tanda Iktibar Bagi Orang Yang Takut Pada Akhirat Allah Kata Dhal 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 Kata Hari Yang Di Mana Dihimpunkan Manusia Padanya Dan Hari Yang Demikian Itu Adalah Yawmun Mashhud Allah Ta'ala Kata Hari Yang Dihadiri Oleh Sekalian Makhluk Apa Yang Dimaksudkan Ialah Pada Hari Kiamah Nanti Semuanya Akan Dikumpulkan Maka Mashhud Ini Adalah Hari Kiamat Yang Allah Tersumpah Dengan Dia Yang Kedua Pandangan Yang Kedua Menyatakan Mashhud Ini Adalah Amalan Kita Maksud Dia Apa Yang Disaksikan Oh Rupa-rupanya Yang Disaksikan Di Hari Akhirat Nanti Ialah Amalan Kita Kita Tengok Dengan Kepala Kita Oh Yang Amalan Aku Rupanya Amalan Aku Macam Nih Maka Amalan Kita Yang Akan Disaksikan Dan Kita Saksikan Bila Di Hari Akhirat Nanti Setiap Manusia Sendiri Akan Saksikan Amalan Masing-masing Di Hari Akhirat Baik Maka Ayat Pertama Ayat Kedua Ayat Yang Ketiga Allah Subhanahu Ta'ala Share Dekat Kita Tentang Sumpah Allah Sumpah Allah Ada Kaitan Dengan Dengan Baik Setakat Itu Semua Okey Semua Jelas Saya Nak Teruskan Lagi Bolehkan Seterusnya Perempuan yang Derahmati Allah Subhanahu Ta'ala Sekalian Saya cuba Untuk Laju Sikit Dalam Satu Hadis Riwayat Muslim Hadis Sahih Riwayat Muslim Daripada Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Bernama Suhaib Satu Hari Suhaib Berkata Bahawa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ceritakan Kepada Kami Tentang Kaitannya Kisah ini Dengan Ashab Al-Ukhdud Maka Satu hari Suhaib Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Dulunya Saya Terus Ceritakan Tanpa Membaca Teks Arabic Tanpa Membaca Hadis Yang Asal Dalam Bahasa Arab Takut Ambil Masa Dulu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Cerita Dulunya Ada seorang Raja Nabi Sendiri Pun Tak Spesifik Bila Raja Dekat Mana Negara Mana Apa Nama Raja Nabi Tak Sebut Nabi Hanya Sebut Kata Dulu Ada Seorang Raja Di Kalangan Umat Ada Satu Umat Sebelum Waktu Kita Berkemungkinan Besar 200 Sebelum Mungkin Selepas Pada zaman Nabi Isa Mungkin Sebelum Itu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sebelum Kamu Semua Dulu Ada Satu Umat Manusia Di Sana Raja Pula Ada Seorang Tukang Sihir Dulu Raja Ini Kebanyakan Raja Yang Tidak Beriman Mesti Orang Kanan Ada Tukang Sihir Untuk Jaga Dia Tukang Sihir Yang Raja Dengan Raja Dia Dah Tua Dan Tukang Sihir Macam mana Sekalipun Dia Akan Mati Juga Kalau Kita Tengok Cerita Harry Potter Voldemort Dia Tak Nak Mati Dia Tak Nak Mati Dia Bunuh Orang Dengan Harapan Dia Menjadi Tukang Sihir Yang Paling Agung Dan Dia Boleh Hidup Sampai Bila Bila Tak Boleh Tukang Sihir Yang Raja Dengan Raja Tuan Tuan Perasan Tukang Sihir Yang Hebat Teramana Sekalipun Dia Raja Dengan Raja Juga Kalau Saya Tukang Sihir Aku Sihir Kali Raja Raja Aku Jadi Raja Tapi Mau Tukang Sihir Tak Kuat Mana Ketika Mana Tukang Sihir Tersebut Berada Dah Tua Dia Katalah Dekat Raja Wahai Tuan Ku Saya Dah Tua Boleh Tak Minta Tuan Ku Kirimkan Kepada Aku Seorang Anak Muda Seorang Anak Muda Ataupun Seorang Anak Remaja Lelaki Yang Akan Boleh Mewarisi Ilmu Sihir Dia Orang Itu Mestilah Cerdas Orang Itu Mestilah Ada Talent Orang Itu Mestilah Baik Orang Itu Mestilah Maksud Dia Daripada Segenap Sudut Dia Boleh Menerima Tekanan Untuk Mengaji Lebih Kurang Macam Itu Agak Agak Tuan Apabila Tukang Sihir Minta Raja Untuk Carikan Seorang Budak Yang Ada Sifat Sifat Yang Baik Untuk Menjadi Tukang Sihir Yang Hebat Mestilah Mereka Buat Mestilah Mereka Adakan Pemilihan Mungkin Raja Keluarkan Perkeliling Mungkin Keluarkan Perkeliling Sekian Daripada Yang Terpilih Seorang Yang Terpilih Yang Terbaik Maka Seorang Yang Terbaik Anak Cerdas Otak Berjalan Dia Seorang Yang Kritis Dia Orang Yang Suka Bertanya Seorang Yang Suka Berfikir Maka Dipendekkan Cerita Maka Ada Seorang Anak Ataupun Seorang Remaja Lelaki Akhirnya Terpilih Seorang Maka Hidup Dia Diarahkan Oleh Raja Buat Apa Hang Wahai Budak Kecik Hang Wahai Budak Lelaki Hang Kena Pergi Mengaji Dengan Tukang Sihir Untuk Nanti Tukang Sihir Engkau Akan Berada Di Tempat Tukang Sihir Menjadi Orang Kanan Raja Maka Tukang Sihir Pun Ajarlah Dia Dengan Almu Sihir Cumanya Everyday Setiap Hari Daripada Rumah Dia Dia Nak Pergi Rumah Tukang Sihir Agak Jauh Ada Tempuh Perjalanan Dia Melalui Beberapa Tempat Untuk Sampai Rumah Tukang Sihir Daripada Rumah Dia Dalam Perjalanan Nabi Mengajar Setiap Hari Dia akan Bertemu Kebetulan Dia bertemu Seorang Rahim Kita Ingat Daripada Zaman Dulu Sampai Zaman Sekarang Dari Nabi Adam Sampai Zaman Kita Siapa Yang Dua Atur Hidup Kita Allah Maka Dalam Perjalanan Allah Cantik Hidup Anak Bertemu Dengan Seorang Pendeta Seorang Rahim Yang Beriman Kepada Allah Tapi Budak Lelaki Tak Tahu Rahim Beriman Kepada Allah Dan Dia pun Duduk Bila Dia nak Pergi Tempat Tukang Sihir Dia akan Singgah Tempat Rahim Dan Dia duduk Bersama Rahim Dan Dia selalu Dengar Rahim Selalu Bercakap Benda-benda Yang Baik Selalu Bagi Kata-kata Menyebabkan Dalam Hadis Ni Kata Dia jadi Ta'ajub Dia jadi Terkesima Dengan Nasihat-nasihat Yang diberikan Oleh si Rahim Yang beriman Kepada Allah Kata-kata Hikmahnya Kata-katanya Yang sangat Tersusun Kata-katanya Yang indah Menyebabkan Ketika Mana Dia Nak Belajarkan Tukang Sihir Dia mesti Singgah Dekat Umar Rahim Dia mesti Singgah Dan duduk Dan dengar Apa yang Dia bicarakan Sehingga Apabila Dia pergi Tukang Sihir Katakan Tukang Sihir Kata Kena pergi Setiap hari Pukul Sembilan Dia mesti Sampai Lambat Dia sampai Sembilan Setengah Dia sampai Sembilan Suku Lambat Sedia Maka Setiap kali Dia pergi Lambat Tukang Sihir Garang Dia pukul Budak Maka Budak Pun Mengadul Pada Rahim Wahai Rahim Aku Setiap kali Aku Mesti Lambat Sebab Aku mesti Singgah Di tempat Dan Bila aku Sampai Aku mesti Kena Pukul Maka Dia pun Ceritalah Dekat Rahim Maka Rahim Tadi Kata Apa Kat Dia Dia Kata Kalau Engkau Rasa Risau Dipukul Oleh Tukang Sihir Tersebut Katakan Kepada Dia Bahawa Keluarga Engkau Tahan Engkau Sebab Tu Engkau Pergi Lambat Mak Saya Minta Tolong Saya Pergi Roti Sebagai Contoh Dia Surah Kata Macam Itu Dan Kalau Engkau Balik Lambat Pula Ke Tempat Ke Rumah Engkau Apabila Dah Mengaji Dengan Si Tukang Sihir Dah Lepih Lambat Mesti Keluarga Tanya Macam Macam Maka Oleh Kerana Tak Nak Dipersoalkan Macam Macam Dengan Ahli Keluarga Dia Oleh Mak Dia Oleh Pak Dia Maka Apa Kata Rahim Rahim Katakan Kepada Dia Dia Kata Tahan Aku Jadi Aku Balik Lambat Maka Itu Di antara Kata-kata Yang Dirakamkan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Yang Diperkatakan Suhid Ar-Rub Maka Pada Ketika Itu Dia Dah Selalu Bersama Dengan Rahim Tadi Maka Secara Tidak Langsung Si Rahim Tadi Telah Menangkan Keimanan Kepada Dia Dia Percaya Bahawa Di Rahim Ini Orang Yang Beriman Bila Dah Dijumpa Tidak Hari Kata-kata Rahim Yang Berkhidma Menusuk Ke Dalam Jiwa Dia Menyebabkan Akal Dia Berfikir Secara Tidak Langsung Kata-kata Itu Menjadi Keimanan Dalam Diri Maka Pada Satu Hari Ketika Mana Dia Berjalan Dalam Perjalanan Balik Ataupun Pergi Tidak Cercitakan Dalam Hadis Sebut Hanya Sebut Dia Dalam Perjalanan Ada Sekok Binatang Besar Binatang Besar Yang Mahalani Ramai Orang Dan Budak Dekat Jalan Maka Budak Nidri Yang Kata Hulam Pada Hari Itu Dia Berkata Dalam Diri Dia Kata Hari Ini Aku Nak Tahu Sungguh Apakah Ahli Sihir Yang Dua Aku Itu Ilmu Dia Adalah Benar Ataupun Rahib Yang Aku Jumpa Tengah Jalan Yang Mempunyai Kata-kata Yang Indah Nasihat Yang Baik Baik Kata-kata Yang Baik Baik Itu Adakah Rahib Itu Benar Maka Dia pun Ambil Satu Batu Kecil Batu Ni Tak Besar Binatang Tadi Besar Kita Katakanlah Besar Binatang Besar Lembu Walaupun Tidak Tidak Di Baik Puan Aznirah Kata Hadis Yang Dibaca Ni Boleh Rujuk Riyadu Salihin Kitab Yang Disusun Oleh Imam Anawi Diambil Hadis Imam Anawi Ambil Hadis Pada Riwayat Muslim Baik Maka Apabila Dia Terfikir Macam tu Dia pun Ambil Batu Kecil Dia Ambil Satu Batu Kecil Dia Kata Wahai Allah Maksud Dia Apa Dia Dia Kata Wahai Tuhan Apabila Perkara Ataupun Rahib Ini Sekiranya Rahib Ini Benar Dan Engkau Ya Allah Mencintai Si Rahib Ini Kalaulah Rahib Ini Benar Daripada Tukang Sihir Dibandingkan Dengan Tukang Sihir Maka Dengan Batu Kecil Ini Kalau Aku Baling Ataupun Orang Kedah Kata Kalau Aku Tuju Dekat Binatang Tersebut Maka Bunuh Binatang Dengan Batu Kecil Ini Sehingga Orang Yang Lain Dapat Berlalu Lalam Tanpa Perlu Takut Lagi Maka Budak Ini Tadi Dah Berniat Kerana Allah S.W.T Sekiranya Ia Ada Kalam Si Rahib Ini Adalah Benar Di Sisi Allah Maka Dia Baling Menyebabkan Dia Mati Maka Benarlah Si Rahib Tadi Kalau Tidak Maka Benarlah Si Ahli Sihir Tadi Maka Dia Ambil Batu Kecil Dia Lempak Dekat Binatang Tersebut Lalu Binatang Tersebut Kena Terus Mati Orang Pun Dapat Berjalan Macam Biasa Tak Takut Dah Lepas Lalu Dia Perjumpa Rahib Tadi Dia Ceritakan Kepada Rahib Tadi Apa Yang Dia Buat Maka Si Rahib Tadi Pun Beritahu Kat Dia Apa Yang Si Rahib Beritahu Si Rahib Beritahu Ya Bunaik Wahai Budak Wahai Remaja Kamu Hari Adalah Lebih Baik Daripadaku Dia Kata Rahib Tadi Kata Dekat Si Budak Lelaki Dia Kata Sesungguhnya Engkau Hari Ini Sesungguhnya Engkau Hari Ini Adalah Engkau Lebih Mulia Daripada Diri Aku Bermula Pada Hari Ini Dan Keadaan Kamu Pada Hari Ini Sampai Kepada Tingkat Yang Kamu Telah Sampai Kepada Satu Tingkat Yang Lebih Baik Maka Aku Nak Bagitahu Kepada Kamu Sesungguhnya Wahai Budak Lelaki Kamu Akan Dapat Cubaan Sebab Kamu Telah Beriman Dengan Tuhan Dan Iman Kamu Diterima Oleh Allah Kamu Telah Menerima Bahawa Allah Itu Adalah Tuhan Kamu Yang Sebenar Benarnya Maka Kamu Satu Hari Nanti Satu Bercala Kamu Akan Diteri Kamu Akan Diuji Allah Faini Betul Aida Apabila Kamu Diuji Aku Minta Satu Apa Nama Si Rahib Kata Jangan Duduk Tunjuk Aku Macam Lawak Juga Maka Lepas pada itu Budak ini Doa dia Diterima oleh Allah Subhanahu Ta'ala Maksud dia Dia ni mustajab Doa dia Tuhan Minggu lepas Kita mengaji Tentang Bal'am Bin Ba'urah Sampai Satu tahap Bal'am Bin Ba'urah Apabila dia Berdoa Allah Subhanahu Ta'ala Mustajabkan Doa dia Begitu Dalam kisah Budak Sampai Setahap Iman dia Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Sangat Hebat Apabila dia Doa Diterima Doa Dan ramai Orang yang Berjumpa Dia lepas Itu Dan dia Pun Anak Itu Dia dapat Menyembuhkan Dalam hadis Sebut Budak Ni dapat Menyembuhkan Orang Buta Yang ada Penyakit Kulit Sopak Dia dapat Menyembuhkan Orang Orang Yang datang Kepada Dia Pelbagai Jenis Penyakit Sehingga Nama Dia ni Dah Popular Sehingga Nama Dia ni Dah Popular Apabila Nama Dia dah Popular Maka Maka Nama Nama Dia sampai Kepada Orang Kanan Raja Orang Yang rapat Dengan Raja Dan Kebetulan Orang Yang rapat Dengan Raja Dia ni Dah Lama Dah Buta Dia dah Lama Dah Buta Maka Orang Buta Ni Bila Dia dengar Dia ni Dapat Menyembuhkan Penyakit Buta Dengan Doa Dia Maka Orang Yang buta Ni Teringin Nak tengok Dunia Ni Orang Yang buta Orang Kanan Raja Datang Jumpa Budak Bawa Hadiah Yang cukup Banyak Dia Kata Kat Budak Ni Dia Kata Apa Semua Harta Yang Aku Bawa Ni Sekiranya Engkau Menyembuhkan Aku Aku Akan Bagikan Segala Harta Semua Ni Apa Yang Kau Nak Mungkin Ada Emah Batu Permata Orang Kaya Kata Budak Tadi Budak Ni Kata Apa Bukan Aku Yang Menyembuhkan Seseorang Yang Sembuhkan Adalah Allah Tuhan Aku Yang Sembuhkan Ini Adalah Allah Tuhan Aku Maka Budak Ni Kata Apa Dekat Orang Kanan Raja Tadi Sekiranya Engkau Wahai Tuan Yang Buta Mungkin Dia Datuk Seri Tanseri Tanseri Kalau Engkau Beriman Dengan Allah Aku Akan Minta Tolong Untuk Kamu Kepada Allah Mudah Mudahan Allah akan Sumbuhkan Kamu Maka Lelaki Buta Orang Kanan Raja Tanseri Datuk Seri Dia Beriman Beriman Kepada Allah Budak Minta Doa Kepada Allah Allah Fashyafah Allah Lala Itu Juga Orang Kedah Kata Dandan Sembuh Boleh Tengok Dunia Cerita Ini Panjang Saya Ceritalah Sebab Yang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sebut Kalau Kita Tak Sebut Maka Tak Sampailah Cerita Nabi Pada Kita Maka Orang Yang Buta Yang Jadi Orang Kanan Raja Selama Raja Tengok Dia Buta Satu hari Dia pergi jumpa Raja Dia duduk Dekat Raja Sehingga Raja Kata Kata Eh Engkau Boleh Tengok Siapa Yang Sembuhkan Penlihatan Kamu Tengok Lelaki Tadi Kata Budak Tadi Yang Sembuhkan Dia Kata Yang Menyembuhkan Rabbi Tuhan Raja Terkejut Sebab Selama Raja Duduk Ajar Raja Ini Duduk Ajar Raja Tanya Apa Adakah Tuhan Selain Pada Aku Maksud Dia Raja Sampai Satu Tahap Dia Rasa Macam Dia Tuhan Sebab Apa Allah Ta'ala Bagi Kepada Dia Semua Benda Sehingga Dia Rasa Tuhan Dia Pun Tanya Orang Yang Buta Tan Sri Adakah Tuhan Selain Aku Bukankah Aku Selama Aku Adalah Aku Adalah Tuhan Maka Apa Kata Lelaki Yang Buta Tadi Tansri Tadi Dia Kata Sesungguhnya Tuhan Aku Adalah Tuhan Kamu Maksud Dia Lelaki Tadi Tak Katalah Raja Tu Sebagai Tuhan Lelaki Tu Kata Sesungguhnya Wala Karam Adik Dia Ayat Dia Sesungguhnya Aku Beriman Tuhan 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 Aku Adalah Tuhan Kamu Sehinggalah Raja Tersebut Tak puas hati Sampailah Raja Tersebut Meniksa Dia Seksa Dia Sampai Raja Tersebut Korek Korek Jumpa Macam Macam Mana Boleh Ada Ataupun Macam Mana Boleh Ada Kepercayaan Yang Macam Ni Selama Ni Aku Duk Ajak Rakyat Menyatakan Apa Menyatakan Aku Adalah Aku Adalah Tuhan Macam Mana Boleh Ada Tuhan Sampai Aku Siapa Yang Duk Ajak Maka Bila Ditengok Tengok Bukan Ditengok Apabila Diseksa Akhirnya Penyeksaan Tersebut Terdedahlah Nama Budak Ni Maka Raja Ni Pun Percari Budak Bagi Arahan Suruh Cari Budak Maka Budak Apabila Dicari Oleh Orang Raja Sampailah Budak Itu Kepada Raja Tadi Maka Raja Tadi Pun Jumpa Dengan Budak Apabila Raja Jumpa Dengan Budak Raja Kata Kepada Dia Wahai Ulam Wahai Remaja Telah Sampai Kepada Aku Berita Pasal Sihir Engkau Sihir Engkau Engkau Telah Berjaya Sembuhkan Orang Yang Buta Yang Ada Sakit Sopak Sakit Kulit Engkau Dapat Melakukan Itu Engkau Dapat Melakukan Siapa Yang Perjumpa Dengan Semua Masalah Diselesaikan Maka Budak Tadi Jawab Sesungguhnya Tidak Aku Dapat Menyembuhkan Sesiapapun La Ashfi Ahadan Innama Yashfi Allah Budak Tadi kata Apa Bukan Aku Yang Bagi Sembuh Yang Bagi Sembuh Adalah Tuhan Aku Yang Bagi Sembuh Adalah Tuhan Aku Aku Tak Sembuhkan Sesiapapun Apabila Raja Dengar Saja Raja Dah Tak Boleh Duduk Sebab Budak Ni Pun Beriman Memang Iman Dia Kuat Dan Budak Budak Pun Kata Ada Tuhan Selain Pada Raja Iaitu Tuhan Dia Adalah Tuhan Raja Maka Apa Yang Dia Buat Dia Seksa Budak Ni Sebab Dia Nak Tahu Daripada Mana Budak Ni Dapat Ilmu Daripada Mana Budak Ni Boleh Jadi Orang Yang Hebat Macam Ni Seksa Punya Seksa Punya Seksa Akhirnya Dapat Tok Guru Budak Ni Kan Tok Jadi Apa Yang Dia Sebut Nama Aku Tapi Dia Sebut Nama Tok Guru Dia Seorang Pendeta Dan Tidak Diceritakan Siapakah Nama Dan Kemudian Pendeta Tersebut Didatangkan Kepada Raja Raja Memerintahkan Kata Apa Raja Kata Kembalilah Kepada Agama Kamu Iaitu Aku Adalah Tuhan Pendeta Kata Tidak Tuhan Aku Adalah Allah Maka Apa Yang Dibuat Oleh Raja Raja Memerintahkan Digergaji Kepala Pendeta Sampai Terbelah Dua Sampai Terbelah Dua Kepala Tersebut Maksud Dia Mati Setelah Itu Raja Pun Apa Nama Panggil Pula Siapa Panggil Pula Tanseri Yang Buta Tadi Yang Dikembalikan Penglihatan Dia Atas Doa Budak Ni Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dia Pada Kepada Tanseri Tadi Dia Kata Apa Kepada Tanseri Kembalilah Sembah Aku Katakanlah Aku Ni Adalah Tuhan Kamu Yang Yang Kata Apabila Apa Nama Tanseri Tadi Diberikan Kekuatan Adanya Iman Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Yang Sangat Kukuh Maka Dia Pun Kata Apa Tak Allah Adalah Tuhan Aku Dia Tetap Tanseri Yang Asaini Buta Tadi Maka Digergagikan Kepala Dia Dekat Tengah Terbelah Dua Juga Maka Dua-dua Orang Wubur Syahid Maka Apa Jadi Last Kali Raja Sampailah Kepada Giliran Budak Tadi Maka Budak Tadi Didatangkan Kepada Dia Lalu Diperintahkan Hal Yang Sama Iaitu Kembalilah Sembah Aku Aku Adalah Tuhan Budak Itu Kata Apa Budak Itu Kata Budak Itu Tolak Budak Itu Tolak Maka Raja Buat Apa Raja Memerintahkan Supaya Ada Satu Kumpulan Yang Bawa Budak Ini Pergi Dekat Satu Bukit Yang Tinggi Maka Mereka Rancangan Buat Apa Nak Tolak Budak Ini Supaya Tolak Itu Jatuh Pada Tempat Tinggi Mati Terus Maka Mereka Naik Atas Satu Gunung Ataupun Satu Bukit Apabila Mereka Sampai Dekat Puncak Tiba Tiba Dengan Izin Allah Subhanahu Ta'ala Apa Jadi Bergoncang Bukit Tadi Maka Semua Yang Duk Atas Puncak Bukit Semuanya Datuh Kecuali Budak Tadi Maka Budak Tadi Pun Balik Budak Tadi Pun Budak Tadi Pun Balik Apabila Budak Tadi Pun Balik Terkejut Si Raja Sebab Budak Tadi Dia Balik Perke Raja Balik Maka Dia Perke Dekat Raja Tadi Raja Pun Tanya Kepada Dia Apa Jadi Orang Yang Perke Bersama Dengan Kamu Tadi Maka Budak Tadi Kata Apa Mereka Allah Subhanahu Ta'ala Telah Memberikan Balasan Kepada Mereka Allah Tuhan Aku Bagi Balasan Kepada Mereka Dan Tuhan Bersama Dengan Aku Maka Apa Jadi Yang Kedua Apabila Jadi Macam Itu Tak Berjaya Juga Nak Membunuh Budak Maka Raja Tadi Memerintahkan Sekumpulan Pula Orang Bawahan Dia Bawa Budak Ni Naik Satu Sampan Satu Perahu Sampai Dekat Tengah Lautan Sampai Dekat Tengah Laut Dengan Kata Lain Nak Bunuh Budak Dekat Tengah Laut Maksud Dia Lepaskan Dia Mungkin Ikat Tangan Dan Sebagainya Lepaskan Dia Ataupun Buang Dia Dalam Laut Jangan Dia Mati Tenggelam Dekat Situ Kemudian Mereka Pun Pilah Dekat Dia Pilah Dekat Apa Nama Laut Bawa Budak Ni Sampai Dekat Tengah Laut Bila Bawa Budak Sampai Dekat Tengah Laut Apa Jadi Rupa Rupanya Apabila Sampai Dekat Tengah Laut Untuk Tenggelamkan Dia Mereka Yang Pergi Bersama Dengan Dia Tiba Sampai Tersebut Terbalik Pasukan Raja Habis Semua Yang Semua Tenggelam Budak Ni Macam Mana Dengan Magic Dengan Izat Allah Subhanahu Ta'ala Berenang Mungkin Macam Mana Boleh Selamat Datang Semula Kepada Raja Tadi Datang Semula Menemui Raja Tersebut Raja Tanya Apa Jadi Pula Dekat Rupa Maka Budak Ni Kata Dia Kata Allah Subhanahu Ta'ala Telah Mencukupkan Tindakan Mereka Maksud Dia Allah Ta'ala Balah Kepada Mereka Maka Raja Pun Kata Engkau Ni Aku Tak Boleh Bunuh Engkau Macam Mana Aku Nak Bunuh Engkau Apa Syarat Ni Untuk Aku Bunuh Engkau Sebab Teruk Sangat Aku Nak Bunuh Engkau Tak Boleh Maka Apa Yang Budak Tu Kata Sekarang Ni Aku Nak Kamu Kumpulkan Rakyat Kamu Di Satu Tempat Satu Bukit Semua Rakyat Kumpul Di Situ Masing Masing Akan Melihat Aku Dibunuh Bagaimana Maka Aku Minta Engkau Salid Aku Dengan Kata Lain Salid Ni Buat Satu Tiang Ikat Dia Pada Sebatang Tiang Pada Sebatang Tiang Ataupun Pada Pada Dahan Pokok Kemudian Aku Nak Engkau Wahai Raja Ambil Satu Anak Panah Daripada Anak Panah Aku Aku Minta Apabila Engkau Nak Panah Aku Engkau Mestilah Panah Dengan Menyatakan Ucapan Apa Menyatakan Ucapan Bismillah Rabbi Ghulam Bismillah Rabbi Ghulam Katakan Nak Panah Aku Nak Bagi Aku Mati Sebut Nama Dengan Nama Allah Tuhan Budak Ini Dengan Nama Allah Iaitu Tuhan Kepada Budak Ini Maka Panahlah Aku Maka Panah Ustaz Freeze ke Tak Dengar Suara Ustaz Lain Ustaz Sangkut Khususnya Dengar Lain Ustaz Sangkut Oh Lain 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 Saya Sangkut Allah Lain Ustaz Yang terkeluar Dengar Kesehat Ustaz Cakap Sampai Dekat Sampai Dekat Mana Tadi Sampai Dekat Mana Dia Bagi Tahu Sultan Suruh Panah Dia Ok Tak Apa Kita Sambang Terus Maka Raja Tadi Suruh Pemuda Tadi Suruh Kumpulkan Kumpulkan Semua Rakyat Dan Suruh Raja Tadi Ambil Anak Panah Budak Ini Dengan Syarat Sebut Satu Benda Bismillah Rabbi Hadal Gula Ataupun Bismillah Tangkut 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 Lain Ustaz Ni Allah Raja 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 Sebelum Tapi Hari Dia Marah Sikit Baik Perempuan Yang Rahmati Allah Kemudian Rakyat Tersebut Dikumpulkan Rakyat Raja Tersebut Dikumpulkan Di satu Bukit Maka Pemuda Tadi Disadid Di satu Pelepah Ada yang Kata Pelepah Ada Riwayat Yang Menyatakan Bahawa Di satu Batang Pokok Kemudian Raja Ambil Anak Panah Daripada Budak Tersebut Diletakkan Dalam Busur Dia Kemudian Raja Sebut Bismillah Rabbi Ulam Dengan Nama Allah Tuhan Pemuda Ini Maka Dilepaskan Anak Panah Dan Anak Panah Tersebut Kena Dekat Pelipih Dia Lalu Pemuda Tersebut Memegang Pelipih Tempat Anak Panah Lalu Dia Pun Mati Maksud Dia Dia Mati Dalam Kadaan Raja Tersebut Dengan Nama Tuhan Kepada Pemuda Ini Maksud Dia Kematian Dia Dengan Izin Allah Subhanahu Ta'ala Ataupun Allah Subhanahu Ta'ala Bergendakan Kepada Kematian Budak Tadi Maka Apa Jadi Rakyat Yang Berkumpul Tadi Rakyat Yang Berkumpul Ramai Ramai Tengok Budak Budak Satu Yang Kedua Tok Guru Dia Sebelum Yang Ketiga Tok Guru Dia Siapa? Pendeta Yang Ketiga Tanseri Yang Buta Tadi Tiga Orang Yang Beriman Betul Tiga Orang Yang Beriman Yang Kita Dapat Pada Hadis Dan Dua Orang Lagi Yang Beriman Yang Telah Dibunuh Oleh Raja Bukan Bunuh Depan Orang Ramai Tetapi Budak Dibunuh Oleh Raja Di Depan Orang Ramai Dengan Takdir Allah Subhanahu Ta'ala Maka Apabila Mereka Melihat Bahawa Apabila Raja Tersebut Panah Budak Ni Dan Dengan Menyebut Bismillah Rabbil Ghulam Maka Apa Kata Rakyat Yang Lain Oh Rupanya Apa Apa Yang Dikatakan Oleh Budak Ni Adalah Benar Khaidat Budak Ni Takkan Mati Kecuali Dengan Izin Tuhannya Takkan Mati Kecuali Dengan Takdir Tuhannya Maka Apa Yang Mereka Buat Dalam Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Perkataan Yang disebut Oleh Raja Tadi Diulang Balik Oleh Semua Rakyat Rakyat Kata Kami Beriman Dengan Tuhan Budak Ini Kami Beriman Dengan Tuhan Budak Ini Kami Beriman Dengan Tuhan Budak Ini Maka Mereka Yang Menyaksikan Pada Waktu Tersebut Kebanyakan Mereka Beriman Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Backfire Balik Kepada Raja Tadi Maka Raja Kata Apa Oh Apa Yang Apa Yang Apa Yang Terjadi Selama Ini Aku Khawatirkan Terjadi Betul Iaitu Orang Tidak Beriman Kepada Raja Orang Beriman Kepada Tuhan Yang Sebenar Benar Tuhan Iaitu Allah Subhanahu Ta'ala Lalu Apa Buat Raja Tadi Memerintahkan Untuk Buat Parik Yang Besar Dinyalakan Api Di Dalamnya Dan Raja Berkata Sesiapa Yang Tidak Mau Kembali Kepada Ajaran Yang Asal Iaitu Beriman Dengan Aku Maka Mereka Ataupun Kamu Semua Akan Dilemparkan Kedalam Parik Yang Besar Ini Maka Masuklah Kedalamnya Mereka Pun Mereka 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 Sehinggalah Sehingga Ada seorang Wanita Juga Dimasukkan Kedalam Parik Tersebut Maksudnya Wanita Beriman Bersama Dia Ada Baby Sekali Dengan Baby Baby Itu Sekali Dibakar Hidup Hidup Di Dalam Parik Yang Besar Tersebut Sehingga Wanita Sebenarnya Tak 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 Sehingga Anak Itu Berkata Apa Anak Itu Kata Ya Ummi Isbiri Fa Inaka Alal Haq Wahai Ibu Sebenarnya Engkau Berada Di atas Jalan Kebenaran Maka Hadis Itu Habis Dekat Situ Allah Subhanallah Ta'ala Menunjukkan Yang Terakhir Ada Satu Maunah Ada Satu Karamah Yang Diberi Dan Ditunjukkan Oleh Allah Subhanallah Kepada Seorang Baby Yang Asalnya Baby Tak Boleh Cakap Apa Tetapi Tiba-tiba Baby Boleh Bercakap Kepada Ibu Dia Sabarlah Sebab Kerana Engkau Berada Di atas Jalan Kebenaran Baik Ibu Ibu Kakak Ayah Yang Dirahmati Allah Subhanallah Sekalian Yang Ini Siri Yang Pertama Nanti Kita Akan Tengok Ashab Uhtud Daripada Sudut Ibrah Daripada Sudut Ibrah Kalau Kita Panjang Panjang Sangat Malam Ini Sebagi Dia Jadi Macam Panjang Sangat Nanti Kita Akan Tengok Semula Ibrah Apa Yang Sampaikan Oleh Allah Subhanallah Daripada Pelbagai Sudut Yang Boleh Kita Sama Sama Teladani InsyaAllah Baik Setakat Itu Dulu Yang Boleh Saya Share Dengan Tuan Tuan Puan Ada Soalan Saya Minta maaf Tadi Terkutus Saya Tak 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 Tuan Tuan Novel Doktor Mazli Okey Sama Okey Baik Barakallah Fikam Lagi Ada soalan Berapa Tak 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 Oh Panah Pelipih Itu Apa Panah Pelipih Itu Dikatakan Adalah Di bawah Telinga Di Panah Dekat Dekat Sini Ada Yang Kata Di antara Telinga Dan Di antara Pipi Dia Dipanah Dekat Situ Maka Maksud Dia Di bahagian Muka Di bahagian Muka Okey Baik Lagi Tuan-tuan Sekalian Ada soalan Apakah Baik Simpan Untuk Next Week Baik Barakallah Fikam Baik Terima kasih Kepada Puan Tuan-tuan Muslimin Muslimah Ibu-ibu Ayah-ayah Yang Sudi Mendengar Sama-sama Kita Mengambil Manfaat Dan Doakan Yang Terbaik Untuk Saya Untuk Semoga Kita Istiqamah Untuk Terus Mendalami Ilmu Al-Quran Allah Subhanahu Baik Baik Sukuk Sekadar Itu Jadi Assalamuala Assalamuala Tuan-tuan Tuan-tuan Tuan-tuan